Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi menjatuhkan vonis bersalah kepada Sasmi Roswita, mantan Kepala Sekolah 13 Kabupaten Tebo dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan operasional tahun anggaran 2017. Dalam omar putusan hakim terdakwa, Sasmi Roswita dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan difonis satu tahun penjara serta denda 50 juta rupiah subsidiar satu bulan kurungan. Dalam pertimbangan majelis hakim yang meringankan terdakwa, Sasmi Roswita karena telah mengembalikan seluruh kerugian negara, sedangkan memberatkan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Atas putusan hakim, terdakwa Sasmi Roswita mengaku pikir-pikir, begitu juga dengan jaksa penutut umum, karena putusan lebih rendah dari tuntutan yakni satu tahun enam bulan penjara. Perlu diketahui, Sasmi Roswita terjarah dalam kasus penyelewengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah SMA 13 Tebo, Triwulan 1 dan Triwulan 2 tahun 2017. Berdasarkan laporan hasil perhitungan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jambi, pencairan Triwulan 1 dan 2 tersebut tidak dapat diakui keabsahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kesimpulan penghitungan jumlah kerugian negara atas pengelolaan dana BOS BSMA negeri 13 Tebo, Triwulan 1 dan Triwulan 2 tahun 2017 sebesar Rp95 juta.